Hai ya Bismillah hari ini kita akan melakukan penerbangan ke Pekanbaru untuk pelatihan TCM aku buntur dasar di sana bersama NSTC ada Padi Mufit dan Bunda Nurma Masya Allah jalan-jalan kita Pekanbaru guys ya nanti kita akan kasih liputan-liputan kegiatan kita mudah-mudahan kota-kota lain di Indonesia akan mau ya bergabung dengan NSTC mengadakan kegiatan-kegiatan TCM 1 jam 40 menit jadi kita mau penerbangan ke Pekanbaru peserta kita berapa Pak D 16 peserta Wow Masya Allah dan katanya 5 diantaranya dokter 5 diantaranya dokter mudah-mudahan perjalanan kita lancar guys Oke sampai ketemu di Pekanbaru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya adur Saya belajar akupuntur TCM bersama Sipu Oktra, from beginning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Famila Korina dari Pekanbaru. Nawati dari Kota Dumai, Riau. Saya Lolino Vita dari Ermolek, Riau. Saya Zulham dari Medan. Saya Deneng dari Medan. Nama saya Umbi Zaki dari Kota Padang, Sidimpuan. Saya Kehandayani dari Pematang, Siamsa. Umin dari Pekanbaru, Arlubai. Umin Nindawati dari Perawang. Umin Yulia dari Pekanbaru. Umin Nindawati dari Pekanbaru, saya Kofi Mikentawati. Dan saya Desi Nur Hayati. Selamat datang di Hidri Cansang juga ya. Assalamualaikum, nama saya Erlina Yeni. Asal saya dari Kandisi. Kenapa ukuran jarumnya ini lebih panjang? Sebab ketika jarum itu masuk ke dalam tubuh, sebenarnya tidak semuanya masuk, Bu. Jadi kita tidak memasukkan jarumnya itu sampai habis segini nggak? Ya, tidak sampai habis. Tapi kita sisakan. Tujuannya untuk apa? Satu, kalau terjadi jarum patah itu bisa diambil. Jadi kalau misalnya tiba-tiba jarum patah, maka masih ada sisanya itu bisa diambil, ditarik pakai tang. Nah, namun teman-teman harus pahami bahwa jarum ini mustahil patah sebenarnya. Jadi jarum ini sangat mustahil patah. Kalau bengkok, iya. Bisa terjadi. Misal pasien bergerak, itu bisa dia bengkok. Tapi kalau patah sepertinya mustahil. Kenapa mustahil? Sebab jarum ini bukan dua batang yang dijadikan satu, Bu. Meskipun jarum ini ada dua bagian ya. Ada bagian jarum dan batangnya. Kan ada dua bagian nih. Ada dua bagian jarum dan batang. Namun sebenarnya jarum ini satu. Satu jarum yang panjang yang kemudian diberi ulir. Jadi nggak mungkin patah. Karena jarumnya ini sebenarnya satu bagian. Hanya saja satu bagian itu, bagian belakangnya dikasih ulir. Sehingga terlihat seperti dua bagian. Ini saya yang pekan baru nih. Masya Allah. Saya hello. Saya hello. Suang-suang. Suang-suang. Gimana testimoninya, Bu? Pelatihannya? Masya Allah. Nah. Satu yang mewakili nih. Ini nih, Cerna nih gimana? Sangat luar biasa. Masya Allah. Dapat diumumnya padat semuanya daging. Masya Allah. Dokter, dokter Yulia gimana? Masya Allah. Masya Allah. Supaya dari awal dulu pernah ikut level 1-2 juga. Dengan yang lain-lain. Tapi ini T.O.P. Masya Allah. Pasertanya juga keren. Alhamdulillah. Apalagi ada Bunda Nurma, Bunda Nurma. Ada Pak Ademufit. Pak Ademufit. Oke banget. Yang lain siapa yang mau bilang? Iya, iya. Perawat dan calon perawat wajib ikut ilmu TCM dan belajar akupuntur bidang komplementer. Mantap. Bersama NSTC dong. Bersama NSTC dan tim Bunda Nurma. Iya, iya. Siapa lagi yang mau kasih testimoni? Boleh, boleh. Siapa lagi? Ayo, dok. Gimana? Bidah, bidah. Masya Allah. Ilmunya mantu, trenernya juga mantap. Kalau gak ikut. Harus ikut. Wajib ikut. Wani, ada pasangan. Pasangan romantis. Gimana ini? Pasangan nginiam. Hahaha. Bersama NSTC. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton